Bismillah. Jadi untuk pertanyaan berkaitan dengan hukum mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilahi roji'un terhadap non-muslim yang meninggal, maka hukumnya sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwanya beliau mengatakan boleh, lah baksa. Karena makna dari kalimat inna lillahi wa inna ilahi roji'un itu artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah lah semuanya akan kembali. Dan tentunya semua manusia itu adalah milik Allah SWT dan semuanya akan kembali, baik yang mu'min, yang kafir, yang fasih semuanya akan kembali kepada Allah SWT, artinya akan kembali. Dikumpulkan, setelah dalam kematian, kumpulkan kepada Allah SWT. Maka tidak mengapa mengucapkan tersebut. Akan tetapi, yang penting di sini pun, yang perlu diketahui adalah tidak boleh mendoakan. Tidak boleh mendoakan, memohon istighfar, memohon ampun baginya atau memohon rahmat baginya. Tidak boleh. Karena dilarang bagi kita, umat Islam, untuk memohon ampun kepada orang yang kafir, yang telah jelas matinya dalam keadaan yang kafir.